aku kalau nanya muslim ribuan muslim naik ke atas kalau saya tanya ya coba kenalkan dulu Allahmu sama aku baca puisi ngomongin angin kentut segala macem entah kemana-mana ngalur ngidul contoh yang disampaikan Agatha tadi seolah-olah Islam ini kok sadis kan gitu Ruhullah itu sama dengan zatullah nah zatullah ini diciptakan atau tidak tidak tapi bagian dari Allah kalau tidak diciptakan karena di dunia ini kan menurut iman Islam cuman ada makhluk dan holik kalau tidak diciptakan berarti dia pencipta dong diadakan diadakan Allah diadakan ya ya diadakan itu diciptakan atau tidak kalau diadakan berarti kan eh ya diciptakan dalam zatnya Allah itu ciptaan sesuatu yang ada di dalam diri Allah itu ada yang ciptaan begini enggak ada ciptaan di dalam diri Allah walaupun bagian dari Allah berarti bukan diciptakan di dalam iman Islam itu cuman ada dua ini setuju enggak benar holik dan makhluk kalau zatullah sifat Allah ini diciptakan atau holik kami sarankan kepada sahabat muslim yang mungkin mengerti tentang ilmu keislaman namun belum sepenuhnya faham tentang ilmu penciptaan apalagi berbicara tentang zat dan sifat Allah lebih baik jangan masuk ke rum umat Kristen karena mereka itu orang yang tidak berakal yang akhirnya akan membuat kita yang mempunyai akal justru menjadi ikut-ikutan seperti orang yang tidak berakal karena masuk dalam permainan kata-kata mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga kita semua diberikan kesehatan ke lapangan rezeki dan ditambahkan ilmu pengetahuan oleh Allah agar kita dapat memahami tentang agama yang rahmatan lil'alamin ini biar kami ulangi tentang diskusi dari perempuan kafir yang suka membolak-balikan pertanyaan hingga membuat kalian terjerumus dalam kekukuran atau jerat-jerat kekukuran yang mereka tabarkan sehingga salah memahami tentang zat dan 20 simpat Allah aku kalau nanya muslim ribuan muslim naik ke atas kalau saya tanya ya coba kenalkan dulu Allahmu sama aku baca puisi, ngomongin angin, kentut, segala macem, entah kemana-mana ngelur ngidul Ruhullah itu sama dengan zatullah, nah zatullah ini diciptakan atau tidak? tidak tapi bagian dari Allah kalau tidak diciptakan, karena di dunia ini kan menurut iman islam cuma ada makhluk dan holik kalau tidak diciptakan berarti dia pencipta dong? diadakan, diadakan Allah, diadakan ya iya, diadakan itu diciptakan atau tidak? kalau diadakan berarti kan Kakak bilang zatnya Allah itu ciptaan? sesuatu yang ada di dalam diri Allah itu ada yang ciptaan? begini, nggak ada ciptaan di dalam diri Allah walaupun bagian dari Allah berarti bukan diciptakan di dalam iman islam itu cuma ada dua ini setuju nggak benar? holik dan mahluk betul kalau zatullah, sifat Allah, ini diciptakan atau holik? kalau yang saya katakan tadi zat dengan sifat itu tidak diciptakan oleh mahluk kalau tidak diciptakan berarti holik dong? bagian ya, bagian, bagian dari Allah iya, bagian yang tak terpisahkan kan? bagian tak terpisahkan betul berarti Allah bagian tak terpisahkan tapi kalau pembelajaran kami itu bukan Allah tapi bagian dari Allah contohnya begini Agatha ini contohnya rambut ya apakah rambut itu Agatha? bukan nah itu bagian seperti itu sama dengan zat juga betul ini kan ada bahasa bagian dari Agatha betul bagian dari Agatha oh perkataannya Agatha itu bagian tak terpisahkan dari Agatha kenapa? kalau perkataan Agatha terpisah dari Agatha Agatha jadi mayat Agatha tidak menjadi manusia seutuhnya Allah kalau terpisah dari zatnya, dari sifatnya dia tidak menjadi Allah seutuhnya maka dia akan dikatakan apa? mati sama seperti ini dia cuma memiliki ini doang apakah Allah adalah benda mati? nah yang perlu kakak renungkan atau kakak tanyakan nanti ke Ustaz apakah zat Allah itu di mahluk atau holi? nah sampai disini biar kami jawab dengan bahasa awam ya agar wanita kafir ini mengerti yang pertama dia berkata tidak ada yang bisa menunjukkan Allah itu kepada Agatha jawabannya sebenarnya mudah sekali kita bisa melihat di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 186 apabila orang kafir bertanya tentang Allah maka katakanlah bahwa Allah itu dekat dan maha ada tapi jika si kafir betina ini minta ditunjukkan wujudnya tentunya hal itu tidak mungkin ya sahabat of shell sebab dia sendiri tidak tahu bagaimana wujudnya Yesus apakah gondrong ataukah cepat sebab Allah itu tidak serupa dengan mahluknya dan tidak serupa dengan apapun jadi kolik ya kalau saya mengatakan itu kan bagian dari Allah tapi bukan Allah ya masalahnya gini ya Agatha jadi Allah ini kan ini biar kita jelas ya kolik tentunya berarti Isa adalah kolik yang jadi manusia karena Isa adalah dari zatullah, ruhullah, kalimatullah yang sama dong seperti Kristus sama tapi bukan untuk disembah ya Isanya itu jadi gini Isa ini bisa bisa gak kakak nyembah Allah tanpa zatnya? di kami tidak boleh menyembah zat bisa gak berarti kakak mau mengatakan kakak menyembah lafaznya aja oh tidak bisa juga tidak bisa bisa gak kakak mengatakan kakak berbicara dengan Agatha saya cuma bicara sama badannya aja saya gak bicara dengan suaranya tidak dengan rohnya bisa gak? gak bisa sama dengan Allah kakak gak akan bisa memisahkan antara diri Allah dengan sifatnya atau zatnya ini kenapa? karena Allah itu satu di dalam zatnya kalau kakak menyembah Allah kakak menyembah zatnya Isa yang adalah sangholik otomatis kakak sembah mau tidak mau ketika kakak menyembah Allah Isa tersembah secara otomatis kenapa? karena Isa adalah zat Allah kalimatullah dan ruhullah selesai Isa adalah Allah kemudian yang kedua dia menanyakan apakah ruh Allah itu ciptaan? jawabannya 100% ciptaan sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 171 kalian bisa baca sendiri ya otan-otan jadi segala apa yang dikerjakan oleh Allah melalui sifatnya maka menjadi ciptaan karena Allah itu bukanlah ruh tetapi sumber dan pencipta ruh para mahluknya kami kutipkan dari kitabnya sendiri ya biar jelas dan Kristen yang lain tidak bisa membantah kita bisa melihat di dalam keluaran pasal 12 ayat 1 ini bacakan ya demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan ruh dalam diri manusia artinya disini kita bisa melihat bahwa Yesus atau roh Yesus itu adalah rancangan Allah karya Allah ciptaan Allah dan Allah yang menciptakan mereka melalui sifatnya Allah adalah zat yang berdiri sendiri bersama sifatnya namun apa yang keluar dari Allah maka itu ciptaan Allah seperti ruhullah dan kalimatullah karya Allah yang menciptakan Allah yang menciptakan Allah yang menciptakan Allah jadi Agata berhentilah membolak-balik fakta Al-Quran berhentilah untuk membodohi umat Islam dengan Al-Qurannya Berhenti juga melanggar isi kitabmu sendiri Nabi Isa sendiri mengakuinya kok bahwa dirinya hanya seorang makhluk ciptaan Hanya seorang hamba Allah Dan Yesus mengaku bahwa dirinya memiliki Tuhan tempat ia berdoa dan bersyukur Berbeda dengan Muhammad, dia hanya manusia ciptaan biasa Ya jangan kemukaman dulu Aku enggak kan tadi ini Tadi saya tanya kan Kodrat Allah dengan kodrat Muhammad Disini kan kakak udah bedain Muhammad sama sekali bukan zatullah atau ruhullah Dia hanya dari debu dan tanah Tetapi berbeda dengan Isa ala Isa ala Dia adalah zatullah dan ruhullah Kalimatullah dan ruhullah Oke boleh saya nambahkan biar enggak jadi fitnah Jadi gini Oke jadi kalau Isa ala Isa ala Isa alam itu memang ruhullah Ya ruhullah itu sendiri atau zat itu sendiri Yang disampaikan agata Ya memang ada benarnya kan gitu Lalu Muhammad ini siapa? Muhammad adalah sifatnya Makanya yang menjadi imam ini kan Muhammad Atau secara zahirnya itu kan Nabi Muhammad Dalam kur'an zahirnya yang menjadi imam Muhammad ini adalah Apa tadi mbak bilang? Sifat Coba Sifat Ya jadi kenapa? Kenapa Nabi Muhammad atau Muhammad itu adalah sifatullah Makanya menjadi imam Hablu minanmas Atau seseorang yang mensifati Sifatnya itu sifatullah Penjelasan kakak ini ada kak di Quran? Di dalam gini Di Quran ini kan tidak semua Jadi Quran ini Jadi Quran ini kan kita enggak bisa langsung Serta-merta meyakini apa yang sudah dituliskan Karena makna dengan arti sangat berbeda Sama dengan apa yang disampaikan agata tadi Itu secara makna dalam Quran Kakak mau bilang Quran ini tidak sempurna Atau wahyunya Quran ini memang permuda Tidak secara terperinci menjelaskan Perumpamaan disitu Makanya untuk orang-orang yang betul-betul berpikir Makanya manusia ini diberkirikan akal kan gitu Untuk berpikir Coba saya tanya Orang-orang kan Islam ini terutama kan selalu mengagung-agungan Quran itu sempurna segala macem gitu kan Kenapa penjelasan kakak ini tidak ada di Quran gitu Apakah Nabi Muhammad sendiri Yang diutus oleh Allah ketika usia 40 tahun Ini mengetahui penjelasan kakak Karena gini kak Islam boleh dikatakan agama Tetapi ingat ya Dasar-dasar kita memahami agama Islam itu Tidak boleh melenceng dari Quran sendiri Wahyunya Allah Kalau di wahyunya Allah tidak ada Bolehkah kakak menambahkan Perkataan-perkataan Allah Makanya saya juga baru tahu Ya saya tahu mungkin kakak ini si A ya Si A bukan si kakak? Oh saya enggak Enggak Oke Bukan Boleh saya tanggapi dulu ya Agatha Supaya enggak terpotong tadi Jadi begini Kenapa saya mengatakan ajaran Isa Dengan ajaran Nabi Muhammad SAW Itu menurut saya satu kesatuan Bukan orangnya yang sama Bukan tetapi ajarannya yang sama Contoh Untuk sampai pembelajaran Isa Yang langsung kepada Ruhullah Itu tentunya harus melalui Ajaran Nabi Muhammad SAW Yaitu apa? Contoh suri tauladan Yaitu menjumpurnakan akhlak Bukan berarti Nabi Muhammad itu Menjumpurnakan akhlak Kita tidak Tetapi kitalah yang harus belajar Bagaimana menjadi pribadi yang baik Menjadi Mempunyai sifat-sifat yang terpuji Nah disitulah Baru nanti naik Pembelajaran Isa Seperti itu Agatha Makanya kan kalau di kami Kalau di kami ya Isa, salam ini Memang apa yang disampaikan Agatha itu Ada benarnya Tapi kita tidak bisa menyembah Tetapi Kita betul-betul mengikuti ajarannya Bahkan mengikuti ajaran para rasul itu Oke Kalau Anda mengatakan Nabi Muhammad ini penyempurna ahlak Kakak sudah baca Abbasah ayat 1-3 Dia bahkan mukanya asam Sama seorang yang buta Ya Atahrim Dia melegalkan Istrinya Zaid Menjadi istrinya Ahlak apa yang mau dia sempurnakan Kak Ujung-ujungnya Agatha bakal lari ke penghujatan Nanti pasti akan lari ke poligami Dan mempermasalahkan Aisah R.A Kami tegaskan kepada Saudara saiman Bahwa semua pertanyaan Murta din kafir betina ini Sudah terjawab lengkap Dari dua kitab suci Yang dia ingani sendiri Dan juga kitab suci Al-Quran ul-Kharim Sekarang kami akan tunjukkan Tentang kemuliaan Nabi Muhammad S.A.W. Bahwa kitab-kitab Allah itu Sebenarnya Satu kesatuan Dan berkesinambungan ajarannya Kecuali tulisan Yang merupakan Atau terindikasi Sebagai Yang disebut Penak palsu Para penyurat Yang ditambahkan Oleh manusia Nabi Muhammad S.A.W. Adalah pemimpin Para nabi Allah Hal itu Dikatakan Oleh Yesus sendiri Bahwasannya Pahami betul-betul Dalil-dalil Di dalam Bible Yang merujuk Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Jadi Pahami baik-baik ya Pasal ini Yang kami warnai Dan Itu adalah Perkataan Yesus Pasal ini Sebenarnya Ada Sambungannya Dan dapat ditemukan Di dalam Injil Barnaba Yang kalian tolak Namun Dikat oleh Pihak gereja Sebab Mesias Yang datang Dari keturunan Ismail Bukan keturunan Daud Sementara Bible menulis Bahwa Yesus Adalah anak Daud Jadi Jika Daud Menyebut dia Atau Mesias Adalah tuannya Bagaimana mungkin Ia Anaknya pula Faham ya Sampai disini Yesus Adalah keturunan Daud Sampai Ke Nabi Ishak Sementara Nabi Muhammad Sallallahu 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 Maka penjelasannya Pada pasal Nubuatan ini Masih Berlanjut Pada Kitab Yohanes Pasal 14 Ayat 15 Sampai Dengan 17 Jika 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 Apakah Ada Kristen Yang Menuruti Perintah Yesus Yaitu Menyembah Allah Yang Esa Faktanya Tidak Ada Kristen Adalah Anti Kristus Yang Sebenarnya Lalu Yesus Berkata Aku Akan Minta Kepada Bapak Dan Ia Memberikan Kepadamu Seorang Penolong Yang Lain Supaya Ia Menyertai Kamu Selama Artinya kata seorang yang dimaksud oleh ayat ini adalah kata seorang itu dimaknai sebagai seorang manusia Dan kita akan lanjut kepada roh kebenaran Siapakah roh kebenaran itu? Roh kebenaran ini luas Bisa diartikan roh kudus, roh dalam diri Nabi Muhammad SAW Atau bisa juga dimaknai dengan Al-Quran Mari kita simak Allah berfirman di dalam Al-Quran Demikianlah kami mewahyukan kepadamu Nabi Muhammad Ruh Al-Quran dengan perintah kami Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu Tetapi kami menjadikannya Al-Quran cahaya yang dengannya kami memberi petunjuk Siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami Sesungguhnya engkau benar-benar membimbing manusia ke jalan yang lurus Artinya Mesias yang ditunggu dan dikabarkan oleh Yesus atau dinubuatkan oleh Yesus Itu adalah Nabi Muhammad SAW Mengenai fakta dan datanya yang membebaskan Yahudi dari penjajahan adalah Nabi Muhammad SAW Lalu di mana Nabi Muhammad SAW jadi pemimpin para Nabi Itu Allah bongkar di saat hari kiamat dan hari penghakiman Dalam ayat Allah bangkitkan setiap Nabi untuk menjadi saksi bagi umatnya Begitu juga Nabi Isa di dalam surah An-Nisa ayat 159 Kalian silahkan baca sendiri ya Oten-Oten Dalam surah An-Nahal ayat 89 Ingatlah hari ketika kami menghadirkan seorang saksi Rasul kepada setiap umat dari kalangan mereka sendiri Dan kami mendatangkan engkau Nabi Muhammad SAW menjadi saksi atas mereka Artinya Nabi Muhammad akan menjadi saksi seluruh para Nabi dan juga umat manusia Inilah kemuliaan Nabi Muhammad SAW yang ditunggu-tunggu oleh para Nabi Silih berganti bahkan Yesus sendiri pun menubuatkan di dalam kitabnya akan kedatangannya Sampai kiamat Islam adalah agama pemilik semua kitab Allah Sementara Kristen agama yang mengikuti ajaran penapal suprapenyurat Bukti faktanya Kristen tahu bahwa kitabnya sudah ditambal sulam Dengan ayat-ayat palsu oleh pihak kerejauan dan petinggi mereka Sampai disini jelas ya Dan mohon maaf apabila penjelasan kami itu kepanjangan ya Tentunya agar wanita kafir ini tidak terus-terusan membodohi orang Dengan Alkitab dan Al-Quran untuk bertuhan kepada manusia Yang maha lemah dan tidur seperti Yesus Terima kasih telah menonton! Yang terakhir kenapa Yesus disebut atau tercatat dengan sebutan Ruhullah atau Kalimatullah Itu tentunya sebagai petunjuk penjelasan dari penciptaan diri Yesus Agar manusia-manusia bodoh seperti Murtadin ini paham dan tidak bertanya-tanya Bagaimana bisa Yesus tercipta sementara Bunda Maria tidak pernah berhubungan biologis dengan pria manapun Itulah penjelasan Ruhullah dan Kalimatullah bahwa kedua bentuk ini adalah ciptaan Allah Allahumma inni as'aluka bi anni ashadu annaka anta Allah La ilaha illa anta Enta l'ahadu assamad Lam yelid wa lam yulad Wa lam yakun lahu kufuwaan ahad